Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id Channel yang membahas tentang berbagai macam teknologi Tapi sebelum kita membahas lebih dalam Jangan lupa ya, like dan subscribe channel layana.id Nah, di video sebelumnya guys kita kan pernah bahas tuh tentang NFT Dan juga kita juga pernah bahas tentang alternatif pencari cuan di Metaverse Salah satunya adalah kripto Sering denger kan istilah kripto atau cryptocurrency Lalu apa sih sebenernya cryptocurrency ini? Nah, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual Yang dijamin dengan kriptografi Yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan Banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain Pertama-tama, kita pahami dulu blockchain Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi dibalik bitcoin Jadi, blockchain ini adalah sistem yang mengatur dan juga mengelola data transaksi mata uang digital Terus, kalau mata uang itu kayak gimana ya? Cryptocurrency ini adalah mata uang digital yang gak punya bentuk fisik dan letaknya ada di dalam internet guys Misalnya, kita punya mata uang tunai Kita simpan di bank Kita punya uang digital, kita simpan di e-world Nah, kalau si kripto ini kita simpan di internet dalam jaringan blockchain tadi guys Cryptocurrency ini banyak jenisnya guys 5 diantaranya adalah bitcoin, ethereum, bitcoin cash, stellar, dan salona Nah, akhir-akhir ini ethereum lagi ramai dibicarakan guys Pasalnya, CEO Indodex, Oscar Darmawan menjelaskan Nantinya, setelah pemutahiran menjadi ethereum 2.0 atau ethereum 2.0 selesai Ethereum didapat tidak lagi dengan cara mining tetapi stacking Dalam stacking, para pemilik aset kripto hanya membutuhkan laptop biasa dan jaringan internet Sehingga untuk mendapatkan ethereum, tidak perlu lagi dengan unit komputer yang mahal dan mengeluarkannya banyak biaya listrik Atau, bisa dibilang lebih ramah lingkungan guys Nah, sebelum menggunakan cryptocurrency, butuh yang namanya dompet digital Tiap kali membuat dompet digital, kita akan dapat public key, ibarat nomor rekening Dan secret key, ibarat password guys Ada banyak dompet digital di Indonesia Tentunya, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys Sebelum menggunakan, kamu harus menganalisis dulu Contoh dompet digital yang biasa digunakan adalah Indodex, Electrum, Pintu, Treasure, dan Exodus Sudah banyak terbukti bahwa bisnis ini mendapatkan cuan yang besar Salah satu yang sukses mengelola aset digital bitcoin ini adalah Sigi Tanoko Dirinya dikenal sebagai sosok investor bitcoin yang berhasil mengelola aset digital tersebut Hingga berhasil membeli sebuah mobil dari dana tersebut Cryptocurrency sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan guys Kelebihannya bersifat universal, sistem transaksi yang cepat Transmaran, bisa dikendalikan sendiri, dan kelebihan yang terakhir adalah Semua tanggung jawab atas uang tersebut adalah milik pribadi masing-masing Ada pun kekurangannya guys Adalah rawan kejahatan Jika lupa secret key, uang bisa hilang Masih ada negara yang menganggap cryptocurrency ini ilegal Nah, baiknya sebelum memutuskan atau mau investasi di cryptocurrency ini Ada baiknya kalian memahami dulu ya guys Pelajari lebih lanjut tentang cryptocurrency dan juga mata uang digital Supaya kamu tahu tentang perkembangan uang digital di Indonesia tentunya Nah, semoga info ini mampu menambah kawasan kalian tentang cryptocurrency ya guys Kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan lupa guys Like dan subscribe channel layana.id Sampai jumpa guys